Komandan militer Hamas di Gaza Mohamed Deif, kembali lolos dari upaya Israel untuk membunuhnya dan baik-baik saja, kata seorang pejabat senior kelompok Palestina. Pernyataan pejabat Hamas pada hari Minggu menyusul laporan bahwa Deif menjadi sasaran serangan udara besar-besaran Israel di wilayah selatan yang terkepung yang menewaskan sedikitnya 90 orang dan melukai 300 lainnya. Komandan Mohamed Deif mengawasi dengan langsung operasi sayap militer Hamas, kata pejabat itu kepada kantor berita AFP. Israel mengatakan pemboman yang dilakukan pada hari Sabtu di Kemp Almawasi, yang merupakan zona kemanusiaan di Gaza, ditujukan untuk membunuh Deif, yang telah lama menduduki daftar orang paling dicari Israel. Menanggapi klaim Hamas, Kepala Staff Umum Israel Herzi Halefi mengatakan dalam sebuah pernyataan yang disiarkan televisi pada hari Minggu bahwa Hamas menyembunyikan hasil serangan udaranya terhadap sebuah kompleks tempat Deif diduga bersembunyi. Masih terlalu dini untuk menyimpulkan hasil serangan tersebut yang coba disembunyikan oleh Hamas, kata Halefi. Deif adalah salah satu pendiri sayap militer Hamas, Brigade Kasam, pada tahun 1990-an dan telah memimpin pasukan tersebut selama lebih dari 20 tahun. Ia juga disebut-sebut sebagai tokoh kunci yang merencanakan aksi bom bunuh diri yang menyebabkan kematian puluhan warga Israel. Israel mengidentifikasi dia dan pemimpin Hamas di Gaza, Yahya Sinwar, sebagai arsitek utama serangan 7 Oktober yang menewaskan sedikitnya 1.139 orang di Israel Selatan dan memicu perang di Gaza. Pada pagi hari tanggal 7 Oktober, Hamas mengeluarkan rekaman suara Langka Deif yang mengumumkan operasi Banjir Al-Aqsa, yang menandakan serangan itu sebagai balasan atas serangan Israel di Masjid Al-Aqsa di Yerusalem, situs tersuci ketiga umat Islam. Terima kasih telah menonton!